Rasulullah s.a.w. dohmur raksi kekar tulang kepalanya Kepalanya terlihat agak besar tapi sesuai dengan postur tubuhnya Kepalanya gagah, tidak kecil, tidak lonjong memanjang Tapi juga posturnya itu sangat pas dengan tubuhnya Struktur kepalanya itu pas gagah sesuai dengan tubuhnya Dohmul Karadisi yang juga gagah persendiannya Tulang-tulang persendiannya kokoh Tawilul Masrubati yang lebat bulu dadanya Bulu dadak Rasul pernah terlihat oleh beberapa sohabat Ketika menggunakan gomis yang ternyata bagian dadaknya terbelah, terbuka Terlihatlah Bulu dadak Rasulullah begitu lebat Termasuk juga ketika ada seorang sohabat Yang pada saat berbincang dengan Rasul, bercengkrama dengan Rasulullah Ternyata bagian Rasul, karena mendengar ocehannya sohabat itu sampai orang lain tertawa semua Maka membuat Rasulullah pun tertawa Rasulullah tidak bisa menahan tawanya Karena Kalau istilahnya sekarang tidak bojek begitu ya Bercanda Sahabat salah seorang sahabat Rasul Bercanda membuat orang-orang tertawa Dan Rasul tersenyum Tersenyum sampai terlihat giginya Tertawa tapi tidak ngakak Rasulullah tertawanya tidak mengakak Tidak Tapi tersenyum sampai terlihat giginya Maka kemudian Rasulullah mencolek Tapi mungkin agak kencang Mencolek bagian perutnya Begitu, digitukan Karena dia membuat orang-orang tertawa Maksud Rasul Jangan keterlaluan, bercandanya sampai orang tertawa Begitu Karena tertawa terbahak-bahak itu kurang bagus Akan membuat kolbu kita keras Atau mati bahkan kalau sudah terbiasa Ketika dcolek perutnya oleh Rasul Agak kencang mungkin Sehingga dia merasakan sakit Maka kemudian dia mengeluh Ya Rasulullah Engkau telah menyakitiku Maka kata Rasul Silahkan kau kisos aku Kau balas aku Kata sahabat itu Aku kan tidak terbungkus dengan kain Dada dan perutku tidak terbungkus dengan kain Jadi menggunakan gamis yang terbelah Dari dadak sampai ke perutnya Pada saat itu Sehingga Rasulullah S.A.W. pun membuka bagian atas tubuhnya Bagian dadak dan perutnya Ya Rasulullah Ya Rasulullah membukanya tapi tidak membuka auratnya Tidak Hanya bagian dadak dan perut atasnya Dibukalah Rasul Silahkan kau balas aku Maka yang terjadi Sohabat tersebut menciumi Dada dan perut Rasul S.A.W. Sambil berkata Ya Rasulullah Sungguhnya aku bukan ingin membalasmu Tapi inilah yang aku inginkan Tidak ada selembar benang pun Yang memisahkan antara aku dan engkau Sehingga aku berharap Ini akan sampai ke dalam surganya Allah S.A.W. InsyaAllah Begitulah sifat Rasulullah Ketika ada sohabat merasa tersakiti Rasul siap bertanggung jawab Rasul siap bertanggung jawab Padahal hal yang kecil Seperti itulah sifat adilnya Rasulullah Lantas jika kita hanya mengaku Sebagai keturunan Rasul Tapi berani menyakiti orang lain Tak berani bertanggung jawab Maka berarti kita tidak mengikuti Rasul Tak pantas untuk dianggap Sebagai cucu baginda Rasul S.A.W. Tolong wahai Wahai Cucu-cucu Rasul yang saat ini masih ada Berikanlah ketenangan kepada umat Agar umat betah Dengan risalah kakek buyut kita Agar umat ini Betah mengamalkan ibadah Yang mungkin sebagian ibadah terasa berat Tapi karena cinta kasih mereka Kepada sang pembawa risalah Mereka mampu melawan nafsu Untuk terus beribadah Karena Allah S.W.T Lantas bagaimana kalau mereka dibuat kapok Lantas bagaimana kalau mereka dibuat jengah Apakah mereka akan tetap Dengan suka rela Mengamalkan dan memegang teguh ajaran kakek moyang kita Sayyidul wujud Sayyidul Muhammad S.A.W. Tentu mereka akan merasa jengah Semoga kita menjadi Pendakwah-pendakwah cinta Bukan penebar-penebar kebencian Ida masya Jika bagian Rasul berjalan Takaffa atakaffu'an Ka'annama yanhatto min sababin Bagian Rasul Bagian tubuhnya itu bergoyang Seperti beliau sedang menuruni perbukitan Menuruni dari perbukitan hingga lembah Dari bukit turun ke lembah Rasulullah S.A.W. ketika berjalan Tubuhnya itu bergerak Bergoyang Seperti sedang menuruni Apa? Sebuah lembah Dari bukit turun ke lembah Gagah Rasulullah Jadi rindu ya semua Rasul Ya Rabb Mudah-mudahan Bisa berjumpa dengan Rasulullah S.A.W. Lam araqab lahu wala ba'dahu mitlahu Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Kata Sayyiduna Ali Aku tidak pernah melihat manusia yang serupa dengan beliau Yang lahir sebelum beliau Atau yang lahir setelah beliau Sayyiduna Ali itu Sepupuknya Rasul dan juga menantu Beliau mengenal orang-orang yang lebih tua dari Rasulullah Maksudnya begitu Tidak ada di kalangan orang-orang yang lebih dulu lahirnya dari Rasulullah Yang lebih tampan Yang lebih gagah Yang lebih indah sempurna dibandingkan Rasul Begitu pula Sayyiduna Ali Masih hidup ketika baginda Rasul telah wafat Telah intikal Maka Sayyiduna Ali juga berjumpa dengan orang-orang yang lahirnya Setelah baginda Rasul S.A.W. wafat Maka Sayyiduna Ali melihat Tidak ada satupun orang Yang hidup sebandingkan Rasul Yang ketampanannya Yang keindahan Yang kesempurnaan fisiknya Seperti baginda Rasul S.A.W. Itu tidak ada Hadith riwat Imam At-Tirmidhi dan Imam Hakim Semoga Andaipun Rupa fisik dan wajah kita tidak seperti baginda Rasul Semoga Batin kita Akhlak kita Spiritual kita Bisa mengikuti baginda Rasulullah S.A.W. Doakan Al-Fakir bersama keluarga dan seluruh zurriyah Keturunan Al-Fakir dan seluruh murid-murid Seluruh muhebbin Seluruh jamaah Allah berrasul Doakan semuanya Agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia Seperti akhlak Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad S.A.W. Amin Ya Rabbil Alamin